Intro Kobaran api yang menghanguskan blok C lapas kelas 1 Tanggerang melupakan peristiwa yang memilukan puluhan warga binaan lapas ditemukan meninggal dunia sementara puluhan korban selamat lainnya masih dalam perawatan intensif pelayanan kesehatan terdekat Apakah peristiwa ini murni terjadi karena kecelakaan akibat arus pendek listrik atau ada indikasi lain dibalik peristiwa kebakaran yang terjadi Ya beginilah kondisi terkini dari lapas kelas 1 kota Tanggerang dimana di awal pintu depan kita melihat beberapa kerangka bunga sebagai ucapan bela Sukawa dari berbagai instansi atau organisasi terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi disini Terdapat beberapa area posko dimana para keluarga korban ataupun teman-teman media yang lain bisa mendapatkan informasi untuk mengetahui lebih lanjut terkait peristiwa ini Mas, Mas, Mas Mas saya mau tanya dong disini tuh ada posko apa aja ya Mas? Posko yang sebelas itu untuk menanyakan informasi posko informasi Oke sekarang makasih Mas ya sekarang kita akan melanjut lagi untuk melihat posko-posko yang ada di lapas kelas 1 Tanggerang ini disini juga ada ambulansi masyarakatan dimana ambulansi ini dipakai dari rumah sakit umum juga untuk mengangkut para jenazah yang telah teridentifikasi dan di belakang saya ini juga terlihat para polisi yang tengah menjaga ini berkumpul di satu posko polisi yang terdapat di sebelah kanan lapas Dari pihak kepolisian sendiri tugasnya apa Pak disini Pak? Kita hanya pengamanan kalau ada kejadian diminta untuk bantuan kita berbeda aja kalau memang ntar mau dipindahkan atau apa ya kita nunggu perintah dari itu aja ke lapasnya aja kita disini hanya mempengkap aja siap Makasih ya Bapak ya Oke kalau disini ada krisis center dimana ada merupakan pusat informasi dimana keluarga korban bisa datang dan menanyakan mengenai identitas dari keluarganya yang mungkin saja sudah teridentifikasi keluarga korban juga bisa datang kesini untuk segera mengetahui status dari korban-korban yang selamat ataupun yang meninggal dunia Ini benar pusat informasi nanya keluarga keluarga binaan yang jadi korban ya Pak ya? Kita bisa disitu ya Pak ya? Oke Untuk info terupdatenya ada tambahan jumlah korban enggak Pak? Oh untuk sama saat ini belum ada sih Mbak Belum ada cuman kita hanya cuman memberikan informasi yang kami tahu sama dari dalam aja Oke berarti sekarang korban meninggal ada berapa tuh Pak? Totalnya 41 ditambah 3 44 warga ya? Ada 2 warga negara asing ya Pak? Iya benar cuman itu kita belum dapat kabar untuk lebih lanjutnya Itu warga negara mana Pak? Satu Portugal satu lagi Afrika Selatan Ini lagi proses ngomong sama iya benar kita lagi melayam surat cuman belum dapat kabar Dan korban meninggal korban yang luka-luka ini ada berapa Pak? Korban luka-luka sekitar ada 7 sampai dengan saat ini Jadi 7 itu apakah masih sama semua atau masih dalam perawatan intensif Pak? Masih perawatan intensif Untuk korban yang meninggal ini apakah sudah teridentifikasi Pak? Sebagian sudah ada kebetulan kita baru terima sebagian aja sih Mbak untuk informasinya tapi selanjutnya belum dapat kabar dari dari RS Polri lagi Kalau untuk korban-korban yang dibawa sama keluarga udah berapa orang Pak? Itu belum ada yang dari rumah yang Polri belum setahu saya belum ada sih Mbak maaf Berarti keluarga-korban yang ingin segera tahu identitas dari keluarganya yang ada disini bisa? Iya bisa Bisa beruntung bila sungkawa aja sekali Mbak dan saya kita kami laman salah satu orang cuma memberikan yang terbaik apa yang kita bisa bantu kita pas bantu itu aja Sekarang ini berarti 24 jam ya Pak? 24 jam Siap layan Terima kasih ya Mas ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!